Intro Atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara resmi mengambil alih pengelolaan dan pemanfaatan Taman Mini Indonesia Indah. Langkah Kementerian Sekretariat Negara ini untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan TMII tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penguasaan TMII. Jadi kami berkomitmen untuk mengelola aset negara secara baik, secara akuntabel, memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat dan juga untuk negara, memberikan kontribusi terhadap keuangan negara juga. Selama kurang lebih dari 44 tahun, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang dibina oleh Bambang Triatmojo dan Siti Hardianti Indra Rukmana yang merupakan putra-putri Presiden Soeharto. Nantinya pemerintah akan membentuk tim transisi untuk 3 bulan ke depan. Yayasan Harapan Kita akan memberikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah. Pihak Kemenseknek sendiri langsung memasang pelang bertuliskan TMII dalam penguasaan dan pengelolaan Kemenseknek sejak 1 April 2021 di depan gerbang masuk utama TMII. Sementara pihak TMII menyatakan proses pengambil alihan pengelolaan TMII oleh pemerintah tidak mengganggu operasional TMII. Kalau kita sampai hari ini dan ke depannya sampai sebelum ada keputusan lebih lanjut, ya kita beroperasional seperti biasa. Kita akan melayani pengunjung masyarakat yang datang ke taman ini seperti biasa dan tidak ada perubahan apa-apa. Soal nanti harus bagaimana itu keputusan dari Kemenseknek maupun dari pihak lain itu kami mengikuti saja. Betul, untuk selama ini sebelum ada keputusan lebih lanjut, kita akan tetap beroperasional seperti biasa. Kita tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!